Halo Bapak Ibu Guru, berikut adalah tutorial cara melihat nilai tugas murid yang ada di website kelas pintar. Setelah Anda login atau masuk di website kelas pintar, langkah pertama yang Anda harus lakukan yaitu silakan Anda masuk di menu laporan murid, kemudian Anda tentukan kelas manakah yang akan Anda lihat nilai ataupun laporan tugasnya. Nah, semisal disini saya memilih di kelas sebelas, maka saya cari terlebih dahulu kelas tersebut, kemudian saya perlu klik atau Anda perlu klik kelas yang Anda inginkan. Setelah itu, untuk langkah berikutnya, silakan masuk di bagian riwayat PR, proyek dan tugas, kurang lebih ada di sebelah sini. Lalu di sana nantinya ada beberapa tugas mungkin yang memang sudah diselesaikan dan ingin Anda lihat nilai dari masing-masing murid yang mengerjakan tugas tersebut. Sebagai contoh, disini ada satu yaitu tugas flora dan fauna di Indonesia untuk mata pelajaran geografi, yang mana pengerjaannya di tanggal sekian dan selesai dinilai di tanggal sekian. Untuk melihat lebih detail kembali nilai-nilai dari masing-masing muridnya, maka Anda perlu klik tombol detail. Nantinya akan memunculkan berapa murid-murid yang telah mengumpulkan dan juga berapa nilai yang didapatkan oleh murid-murid tersebut. Seperti halnya disini, atas nama Asan dapat 40, Abdurrahman mendapatkan 93, dan Aditya mendapatkan 0. Ini adalah nilai-nilai yang didapatkan oleh murid-murid Anda setelah Anda menilai ataupun memeriksa tugas dari murid-murid tersebut. Kemudian untuk lihat detail dari tugas tersebut, maka Anda bisa klik lihat detail. Kemudian untuk mengunduh laporan dari tugas yang dikerjakan oleh masing-masing murid, maka bisa klik tombol unduh laporan tugas. Inilah hasil laporan tugas geografi mengenai flora dan fauna di Indonesia dan dunia, yang mana berisikan pelaksanaan dari tugas tersebut, dan juga hasil nilai dari tugas murid-murid yang mengerjakan tugas tersebut. Demikianlah tutorial cara melihat nilai tugas murid yang ada di website Kelas Pintar. Terima kasih. Terima kasih.